Aku cek dulu kondisi babynya di perut, aman gak? Mana? Mumi mual gak? Hai, udah pagi, tawang bisir. Hari ini aku sendirian pembukaannya, bukan berarti hari ini adalah prank atau reaction. Kali ini aku mau ngajak Mumi buat dinner, dan Mumi lagi persiapan di kamar, kayaknya Mumi senang banget. Tapi ini bukan prank, beneran bukan prank. Jadi gak mungkin dong Mumi dalam kondisi hamil, aku nge-prank. Tiga banget aku. Tapi sebelum itu jangan lupa video ini, terus juga jangan lupa buat subscribe, terus nyalain notifikasinya, terus sebagainya di video ke semua social media kalian. Jadi kita mau dinner, makan-makan pastinya, apa aja kira-kira yang dipesan Mumi, apakah pesanan Mumi nanti bisa dikatakan yang nyidangnya baby. Ikutin terus vlog ini, yuk kita cek Mumi udah siap belum. Mom, udah siap belum? Papa. Bu Milku udah siap belum? Sudah Pak Mil. Yee, bajunya samaan nih. Aurangnya beda ya, lebih cantik ya. Katanya kalau cantik gini, cewek nih. Belum tentu, Pak. Bisa jadi. Tapi belum tentu juga. Kita cantik kalau di depan kamera aja, di belakang kamera, waduh males banget kita make up. Tapi emang cantik itu dari hati, Mom. Ini beneran dinner kan? Bener, ini bukan prank-prank club. Kamu prank ibu hamil, kamu... Enggak lah. Enggak sejahat itu, Mom. Itu ada saatnya buat nge-prank. Ini beneran seneng ya. Tapi jangan terlalu ekspetasi lebih gitu. Bukan, enggak, enggak. Beneran enggak. Iya, beneran. Misalkan nanti di tempat makannya kayak, waduh nanti makan anda ini, ini, ini. Jangan berpikiran seperti itu. Di mana sih, Pak. Udah, ikutin aja lah. Ini beneran enggak? Beneran, swear. Iya, beneran. Enggak mungkin lah, Mom ini, ibu hamil di prank ini enggak mungkin. Swear ya. Swear, deal. Yaudah, ayo. Kalau enggak bener, apa ini? Kamu di ruang tamu, pokoknya. Ya, udah. Ayo. Keburu malam, keburu tutup. Tutupnya jam 10. Iya. Mom ini seneng gak? Seneng. Di sini ya, selilas. Seneng, Dad. I was low, Dad. Kalau bener-bener sampai fail. Fail apanya? Ini udah dandan rapi, Mom. Kemarin juga dandan rapi. Ya kan beda, kemarin belum hamil. Sekarang hamil, jadi enggak bisa macem-macem. Jadi, mau kemana sih? Di tempat ini, Mom. Tempat kita menikah dulu. Oh, di situ. Iya. Iya, tempatnya udah beda sih ya. Tapi itu tempat yang dulu kita nikah di situ. Iya, kita anggap aja nge-flashback gitu ya, Mom. Jadi, dinner pertama buat kehamilan di tempat kita nikah. Udah sampai di tempat yang dulu kita menikah. Ya, keringatah beneran loh. Jadi, kiner banget. Bukan prank-prank club ini, Mom. Jadi, tempatnya itu udah berubah. Dulu tempatnya bukan ini. Bukan ini. Tapi, tempatnya di sini. Jadi, tempatnya dibongkar. Terus, diganti di tempat makan lain. Betul. Ini kemana nih? Gatau ini. Kita ke atas sini. Atau naik lift? Kalau bumi ini naik tangga ya? Oh, iya. Lantai berapa tadi, Mom? Lantai 2 katanya. Ristelnya 2. Lantai 2. Udah siap buat abisin makan nih. Siliap! Ini mong-mong kita enggak mual sih. Malam ini. Tapi, enggak tahu, Kak. Enggak sih, semua gantar. Selanjutnya buat pesen, seperti biasa di sini ada menu bebek. Dan akhirnya bebek ya. Apa nih, Mom? Momi mau nasi goreng, Deb. Sorry, sorry. Indonesian food. Ini, Momi emang pengen atau bawaan bayi nih? Enggak tahu. Pengen aja? Kayaknya pengen belum bawaan bayi. Oh, belum. Kadang, Momi juga jarang banget buat pesen nasi goreng. Iya sih ya. Berarti, bisa dikatakan, ya... Enggak tahu lah ya. Kayak enang baby lah ya. Dan satu hal lagi, Momi tuh biasanya anti banget sama rasa stroberi gitu. Kalau yang favorit sih... Coklat. Coklat. Stroberinya aku. Tapi entah kenapa sejak amil ini, Momi suka stroberi. Kita malah kayak mau minum atau pokoknya berbau-bau coklat, itu kayak sedikit kayak... Enak. Mek gitu. Jadi, bayangin stroberi bisa seger gitu. Ini berbau-bau pink nih, Momi. Terus, Momi juga orangnya cantik nih. Iya loh. Kemarin kita masih beli baju banyak, kemarin pink juga. Cewek nih ya. Iya, kata. Di sini udah berubah semuanya. Total. Total ya. Tapi kita masih ke bawah nggak sih, Momi tempatnya dulu ini gitu ya? Iya, tapi... Kayak sedikit ke bawah. Tempat kita tuh cuma satu lantai. Hmm, satu lantai. Ini tiga hati. Tapi sedikit ngerasa yang atmosfer kayak... Dulu gitu ya. Soalnya depannya masih sama tuh. Iya, depannya masih sama. Let's back dua tahun lagi. Juli besok tiga tahun ya? Iya. Juli besok tiga tahun berikan. Dua tahun ya? Iya. Sodanya udah datang. Air putih itu. Air putih. Bukan, ini bukan soda. Sampah, bukan soda. Ini air putih. Bumi harus banyak minum air putih ya. Air dingin tuh. Boleh nggak? Dikit nggak apa-apa. Nggak apa. Iya. Oh ya, boleh. Itu nggak apa? Healthy detox. Oh, jadi di sini. Iya. Terima kasih. Minumannya udah datang juga. Ini healthy detox sih. Mom, aku tetap healthy nih. Meskipun makanannya bebek. Bullshit. Bye. Hmm. Sumpah ya, kini-kini minum air es tuh enak banget. Tapi itu mitos nggak sih? Kayak kebanyakan minum air es, banyak gede di dalam. Buat kalian yang tahu, komen di bawah deh. Udah lah. Berpikir positif aja. Jangan kebanyakan mitos. Healthy detox-nya. Hmm. Enak banget ya. Ya. Enak tau? Oh, bener. Gimana? Nggak boleh kamu nih mungkin ada narasnya paling tinggi. Oh iya. Nggak tau? Kamu rasain ada nggak? Enak aja. Iya. Iya. Terima kasih. Wah. Yummy. Yummy, 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 yummy. Habiskan, Mom. Ini boleh aku makan? Boleh, bebas. Nanti takut gue udah nggak nahan buat makan. Iya. Nanti takut kita mual ya. Mau begini nggak mual ya. Misalnya kalau Mom itu mualnya lebih sering ke malam ya, Mom ya? Enak. Enak? Ayam. Sobin dong? Pak mil. Pak mil. Pak yang punya istri hamil. Pak mil ya? Enak kok, Den? Enak. Kok lucu banget ini? Lucu kan, strawberry? Terus, lucu banget. Jadi ayamnya ini menggiurkan banget sambil nunggu buat menunya sampai semua kayaknya ini bakal habis duluan deh. Dicocok sama mayo ya ini? Iya. Mayo. Mayu. Wuh. Hmm. Ini bener banget. Bumis. Hmm. Jadi. Apa? Mumpung kita belum mual, kita harus makan ya. Kalau udah mual nggak bisa makan sama Papa. Tenang aja, Mom. Nanti kalau mual, aku akan habisin. Bonus buatku nih. Kita nggak enak nih, Mom. Nah, si bebeknya udah dateng. Ini gila. Banyak banget porsinya. Nasinya segini. Terus ditambah. Ada itu ada. Ini apa, Bak Wan? Terus ada Bak Wan. Terus ada kerupuk melinjo. Terus sambelnya juga. Waduh. Aku, Den? Hahaha. Enak. Ya strawberry tuh baik loh buat ibu hamil. Jadi. Hah? Kenapa? Karena strawberry mengandung asam polat. Terus juga bisa mengurangi rasa mual. Jadi buat kalian yang beranggapan strawberry nggak baik buat ibu hamil tuh mitos ya. Aku cobain minumannya, Momi. Udah udah coba minum. Enak banget kayak ice cream ya? Iya. Ya ampun. Pelan-pelan tuh. Apa itu namanya? Kok bisa dirambut loh? Aku mau makan strawberry deh. Pelan-pelan dong. Iya. Iya. Oh iya. Bang, nggak tisu dong? Apa tisu ada? Pelan-pelan dong. Mau siapa yang minta itu nggak ada. Jangan tuh ini gimana dong. Bang, budeng gimana ini? Udah. Dicuci lah. Hmm. Udah datang makanannya semuanya. Waktunya buat berdua dulu. Ini bingung makannya dari mana dulu nih? Kita juga habis. Banyak banget. Kalian coba lihat ya. Pertanyaannya gitu banyak banget loh. Sama sekali. Gua milih habis nggak ya? Aduh. Habiskan. Saat makan ya? Makan. Eh, kita punya dua sate lilit. Enak. Di mana, Daddy? Enak. Enak. Oh, dia kan punya Daddy ada bakwan jagung ya? Iya. Punya mami juga ada kan? Oh, nggak ada. Ada nih. Makan ya. Hmm. Sambelnya enak banget. Ini enak banget coba. Nih. Hmm. Sambelnya enak banget. Hmm. Wow. Ini enak banget loh. Kita berdua percinta makanan Indonesia. Dan ini enak banget. Marah. Lebih lega ya, makanan Indonesia ya? Eh, kita tiap kali dinner makan Indonesia nggak sih, Daddy? Iya. Bawahnya. Hmm. Enak. Terus ada lubuk kuli juga. Ini terlalu kemanyasi, bukan sih? Hmm. Oh, ada itu. Enak. Ah, ah. Ah, 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 ah. Eh, ya jatuh salir-salirnya. Hmm. Switch, switch. Bener. Suapin, suapin. Sabun dulu deh. Jangan barengan, nggak bisa. Hmm. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Sumpah ini kursinya banyak banget. Nggak cuma abebek aja, ada bakwan, terus ada juga berubuknya banyak banget. Wow. Habis, Mom? Nggak. Nggak? Nggak apa-apa. Kita kayak udah ngelakinnya. Nggak bisa dihabisin. Tapi masih pengen makan. Jangan. Ada mamual? Belum, belum. Ini juga banyak banget lauknya. Selain nasi goreng, ada sate, ada bakwan, ada telur, ada ayam, ada sambal, ada kremesan, ada kerubuk. Gimana coba kalau makan? Campur semuanya. Kenyang Itu ngolor bu disitu bu Karena emang banyak banget gak abis Lumbah kenyang banget Iya kenyang Kita udah Udah Diajak dinner beneran Kenang Kan bukan pro Makasih udah jadi ya Aku cek dulu Kondisi babynya di perut Aman gak? Mana? Mau yung mual gak? Ada pusing Pusing Tapi masih mau makan lagi Hah? Udah Kenyang Bawa minyak angin gak? Jadi Biasanya tuh Mami sering banget Akhirnya ini tuh Bawa Minyak angin gitu Yang roll itu Ditaruh di masker Terus Ditempel di maskernya Jadi Mami ini ngirup Udara segar Dari Minyak anginnya Kalau kita gak bawa masker Langsung dicocol Dihidung begini loh Pedes gue Terus sekarang kita taruh disini Gitu kalau pusing Untuk mengurangi rasa Itu ya Pusing Mual-mual juga Ngepek Ngepek Biasanya abis pusing Masa muak Iya jadi banyak cara buat Yang dilakuin sama bumil itu Mengatasi problemnya masing-masing ya Udah disini aja Seneng banget buat ngajakin Mami dinar Mami seneng gak? Seneng dong Bahagia Bahagia Jadi Mami gak boleh stress Selama masa kehamilan ini Pokoknya jadi wajib bikin Mami bahagia Selamanya Amin Atau cuma Amil aja Cukup sampai disini videonya Semoga bisa Menunjukkan ke kalian Kebahagiaan juga Karena ini Dineret pertama Dimana Mami Aku hamil Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe Terus nyalain notifikasinya Let's bring video ini Semua Selamat datang Iya ditunggu di next vlog kita Seputar Mami Seputar kita berdua Seputar semuanya lah Dadah Bye